Ghoraba, ghoraba Pendidikan yang paling efektif dan paling bermanfaat adalah pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak semasa mereka masih kecil. Karena itu, menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya adab-adab Islam semenjak mereka masih kecil, seperti adab berbicara, adab berinteraksi dengan orang lain dan juga adab makan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya adab-adab makan, yaitu Yang pertama, membaca Bismillah ketika hendak makan. Hal ini wajib kita lakukan agar syaitan terhalang untuk menyertai kita ketika makan. Makanan yang tidak disebut nama Allah ketika menyantapnya, maka syaitan akan ikut memakannya. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya, maka kita wajib menyelisihi syaitan. Yang ketiga, jika kita makan bersama menggunakan piring besar, maka hendaknya mengambil dari apa yang terdekat dengan kita. Abu Hafiz Umar bin Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad, anak tiri Rasulullah SAW, ia berkata, Ketika saya masih kecil, saya berada dalam asuhan Rasulullah SAW. Pada saat makan, tanganku kesana kemari dipiring. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Wahai anak, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Maka, seperti itulah cara makanku setelah itu. Hadith Riwayat Muslim Inilah adab-adab Islam yang terkait dengan makan. Maka, hendaknya kita membiasakan diri kita dan anggota keluarga kita untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Agar keberkahan dari Allah SWT selalu menyertai kita dalam setiap apa yang kita makan dan kita minum. Al-Buram, 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 Al-Baqarah